Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa Kini anda menyaksikan sekilas info pukul 13 waktu Indonesia Tengah Bersama saya Uswatun Hasana Pemirsa Wali Kota Pare-Pare, Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH Menghadiri Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH yang ke-33 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Suleman Dilambangkan Pemuda Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Pembukaan STQH ini diawali dengan defile STQH dari 24 kabupaten kota Dilanjutkan dengan penambuhan beduk oleh Gubernur Sulawesi Selatan Didampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Haji Muhammad Basli Ali Saiful Arif Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Kakan Wil Kemenak Sulawesi Selatan Haironi Serta para unsur Forkobimda Wali Kota dua periode ini tampak dari panggung kehormatan melambaikan tangan saat kafila pare-pare melintas di depan panggung kehormatan Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pare-Pare Haja Irna Rashid Tofan, PLTK Disko Minfo Kota Pare-Pare Muhammad Anwar Amir SSTP MSI Dan juga ada jumlah peserta yang ikut berlomba sebanyak 411 orang dari 24 kabupaten kota Ada 5 cabang yang akan dilombakan yakni tilawah dewasa dan anak-anak Hifzil golongan 1 jus dan 5 jus Hifzil 10 jus dan 20 jus Hifzil golongan 30 jus dan tafsir Serta golongan hadis 100 dan 500 Syahril Sandi, TV Peduli, mengabarkan Pemirsa demikian Sekelas Info kali ini Sekelas Info selanjutnya akan hadir 1 jam ke depan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton